Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib Yang diduluki Singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sahabat sekaligus paman Rasulullah Yang dikenal teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam Sampai diberi gelar Singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan sahabat paman sekaligus saudara sepersusuan nabi Yang memeluk agama Islam pada periode pertama Atau dikenal sebagai Asabi Kena Awalun Hamzah dan Muhammad memiliki kedekatan hubungan yang erat Karena keduanya banyak melakukan hal bersama dari kecil Sehingga Hamzah pun sangat mengenal serta menyayangi Muhammad Ketika Muhammad sedang berupaya untuk menyebar luaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam Hamzah masih belum menjadi seorang Muslim Akan tetapi rasa hormat untuk melindungi nabi Muhammad selalu ada pada dirinya Bahkan ia tidak pernah rela jika ada salah seorang yang menjelekkan atau menyakiti keponakannya ini Satu hari seorang dari kaum Qures menjelek-jelekkan Muhammad Dan kabar tersebut didengar oleh Hamzah sampai membuatnya murka Meskipun status agama Hamzah belum Islam Dirinya sangat marah jika ada yang mencelah Muhammad dalam hal apapun Dengan suara lantang Hamzah membelak kebonakannya Sambil menyatakan kepada kaum Qures Perihal dirinya sudah mengikuti ajaran Muhammad Para kaum Qures yang mendengar pernyataan Hamzah Dibuat gelisah karena ada kemungkinan pengikut Muhammad bisa jauh lebih banyak Setelah kejadian tersebut Hamzah sempat dilanda keraguan atas agama Islam Namun pelarian dirinya hanya kepada Allah untuk meminta keyakinan, kebenaran, serta petunjuk Maha suci Allah atas segala kuasanya mengabulkan doa-doa Hamzah sampai membuat dirinya yakin Kemudian ia bergegas menemui Rasul untuk menceritakan kejadian yang dialaminya Mendengar apa yang terjadi pada Hamzah Rasul turut mendoakan agar dirinya diberikan keteguhan hati pada agama Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam Terutama ketika kaum Qures gencar menghasut yang memicu peperangan Sejak masuk Islam Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya Untuk Allah dan agama Sampai Nabi memberikan gelar agung Asadullah Wa asadu rasulih Sehingga Allah dan Rasulnya Saat itu akan berlangsung perang badar Kaum muslimin berhadapan dengan kaum Qures Dan untuk pertama kalinya Rasul mempercayai Hamzah sebagai panegak bendera Islam Pertempuran darah serta kekecewaan banyak menimpa kaum Qures Atas kekalahannya melawan kaum muslim selepas perang badar Akan tetapi Kaum Qures sesegera mungkin ingin membalas dendam Untuk membunuh Hamzah pada perang berikutnya Yaitu perang Uhud Rasa dendam serta amarah tinggi ada pada seluruh kaum Qures Yang sudah tidak sabar untuk memburu Hamzah Nahas Hamzah pun tewas oleh sebuah tombak Yang diarahkan seseorang bernama Wahsy Dari kaum Qures saat perang Uhud berlangsung Kematian Hamzah dalam perang Uhud diketahui rasul Dan menjadi luka terdalam hingga menggembarkan seluruh kaum Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangat besar Dari peristiwa itu turunlah sebuah surat An-Nahl ayat 125-128 Sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapat pahala di sisi Allah Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib Sang Singa Allah Dan pemimpin para syuhedah yang sangat tinggi Dengan keyakinan serta teguh pendirian Dalam menegakkan agama Islam Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh